Sejak awal Januari kemarin, sejumlah pengrajin tempe di Kampung Lebak Talun, Kecamatan Parung Panjang Kabupaten Bogor menggelar aksi mogok produksi secara serentak di seluruh tanah air. Aksi mogok produksi ini dilakukan oleh para pengrajin tempe terkait melonjaknya harga kedelai di pasaran yang mencapai 9 juta rupiah lebih per kuintalnya. Akibat melonjaknya harga kedelai ini membuat para pengrajin tempe pun menjadi kelimpungan, lantaran tak mampu menjual produksi tempenya dengan harga yang tiba-tiba ikut melonjak kepada para pembelinya. Tempe di pasaran kan nggak ada, itu kenapa Pak? Ya ini kan karena kemauannya konsumen, maksudnya kan produksi itu, sementara dilipurkan, yang pertama untuk meningkatkan masalah ini lagi harga nanti kalau bisa tempe di naikkan, kalau nggak bisa kan jadi perhatiannya sama masyarakat tahu bahwa kacang benar-benar mahal. Jadi nggak, kita buat-buat, rekayasa itu tidak. Itu hanya itu aja. Itu udah berapa hari ini? Nah ini kan dua hari, emang rencana tiga hari. Harapannya apa? Harapannya ke depan ya kita ya kembali, kacang mudah-mudahan harganya normal kembali. Para pengrajin tempe berharap pemerintah bisa secepatnya menangani lonjakan harga kedelai di pasaran, agar nantinya harga kedelai bisa kembali normal dan tidak membuat para pengrajin tempe pilot akibat tak mampu membeli kedelai dengan harga selangit. Dari Panung Panjang Kabupaten Bogor, Iwan Setiawan melaporkan.